Aku ngelamar kerja di kantor tunanganku. Ayah ngapain kesini? Kantor kamu bukan loker ya? Aku daftar ah. Biar aku bisa menyamanja sama kamu setiap hari. Hmm, gak boleh. Aku wartau. Bilang aja punya simpanan di kantor. Sumbarangan. Ya udah daftar aja. Cio, kan gue segan loka tunangan sendiri. Guys, ada karyawati baru nih. Salam kenal, aku... Gue gak peduli, sana bikinin gue kopi. Hah, hao-hao mulu. Gue ini tunangannya bos Abi. Lo nurut, lo aman. Apa? Apa Abi emang tukang selingkuh di kantor? Tenang, Ca. Yang tadi itu awur radio cuma halu. Sebenernya aku tau tunangan bos yang asli. Bentar, kok kamu bisa tau semuanya sih? Sebenernya aku tunangan bos. Aku mau ngobrol serius. Ngapain sih anak baru semobil sama tunanganku? Oh bro, serius? Pasti soal dua tunanganku di kantor kan? Relax. Aku itu gak selingkuh. Gak selingkuh nenek kau. Kamu dengar ya? Mereka berdua itu halu. Gangguan jiwa. Tapi aku gak tega aja macam mereka berdua. Aura gangguan jiwa karena selingkuhin pas hamil. Kalau raya, suaminya meninggal serangan jantung pas malam pertama. Mereka berdua itu halu. Karena rindu, sentuhan lagi. Itu tuh semua salah kamu. Siapa suruh jadi orang yang gantengan banget. Makanya mereka jadi halu. Ya keceraluan. Anak baru itu mau nyikat tunanganku. Sayang, apa maksud kamu pulang sama Ica? Sayang, tenang. Aku itu curiga. Ica sama Aura itu sama aja. Sama-sama halu. Aku halu. Maksudnya, Ica ngerasa dia tunangan kamu. Bener. Sama aja kayak Aura. Yang tunangan asli ku kan cuma kamu. Bentar. Ada yang gak beres.